Misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan kedekadewasaan rakyatnya, bahkan juga algoritma pemilu, misalnya pemilu 2024 itu kan gak mungkin menang, bisa enggak sih menang kita ini, bisa enggak sih menang Nah terus terang melihat itu rekaman video dari Cak Nun disini, saya kok merinding ya, seolah-olah Cak Nun disini sudah melihat lah masa depan, wow kalau pemilu 2024 ada settingan dan lain sebagainya Nah bahkan pada waktu lalu ketika Cak Nun ngomong seperti ini, bahkan juga pendukung Presiden Joko Widodo marah terhadap Cak Nun dan saya juga termasuk marah Tetapi kali ini kok ada benarnya juga ya, yaitu kalau kita lihat flashback dari belakang ya, yaitu bahkan dari menteri-menteri atau dari pendukung-pendukung Prabowo Gibran bahkan menyebut pilpres satu putaran Pilpres satu putaran, ya walaupun di logika saya tidak masuk akal, tetapi kenyataannya beneran, ini kan sungguh di luar dugaan dan juga di luar nalar ya Ya walaupun Presiden Joko Widodo memang saat ini yang puas terhadap kinerjanya juga cukup bagus sekali, yaitu 70% dan 80% Tetapi disini kan ya tidak masuk akal, makanya disini juga tim pemenangan dari 01 dan 03 saat ini menginvestigasi lah Ada apa ini semua, bahkan juga ada anomali suara ganjar dan juga suara dari Partai PDI Perjuangan Ya tetapi kita tidak tahu lagi ya, tetapi kita harus legowo lah, kalau misalkan dukungan kita kalah, entah 01, 03, 02 kalah Ya dalam konsentasi disitu hal yang biasa lah, yaitu pilihan kita menang dan juga kalah, menurut saya hal yang biasa Itulah menurut saya demokrasi bisa berjalan disitu, menurut saya sangat keren Apapun juga Presidennya, besok wajib kita kawal dan kita dukung penuh Kita boleh beda pilihan capres, tetapi harus sama, yaitu Presiden Indonesia, entah disitu Pak Prabowo Subianto dan Gibran, entah Anis dan Muhaimin, entah itu Ganjar dan Pak Mahfud Boleh beda pilihan capres, tetapi Presiden harus sama Disini bahkan juga dikomentari oleh Santoso Bibisono, ternyata omongan Cak Nun setahun yang lalu terbukti semuanya Wow, saya disini merasa bersalah kadang-kadang, yaitu pada waktu lalu juga ya setidaknya mengkritik ucapan dari Cak Nun disini Tetapi kok saat ini, ya tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah, kita kembalikan ke netizen Nah disini bahkan pada waktu lalu, yaitu Cak Nun bahkan juga meminta maaf dan mengaku legowo diamuk se-Indonesia karena sebut Jokowi viral Ya, 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 nah, seperti ini video dari Cak Nun ya Misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan kedak-dewasaan rakyatnya, betul nggak? Bahkan juga algoritma pemilu, misalnya pemilu 2024 itu kok nggak mungkin menang karena Indonesia dikuasai oleh yang namanya Jokowi oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga gak 9, 10 saya kira terus Haman yang namanya Luhut jadi negara kira itu sesempurna dicekel-cek oleh Fir'on, Haman, dan Korun seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya semua alat-alat politik dan alat kerjalan sudah dipegang mereka semua dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang jadi kalau milih sebuahnya saya tidak bisa menang nah bagaimana menurut Anda kira-kira saya terus terang terkaget-kaget ketika mendengar lagi ucapan Cak Nun yang sudah satu tahun yang lalu bayangkan satu tahun yang lalu pada Januari kalau tidak salah ya Desember, Januari 2023 nah disini bahkan juga ketika saya mengetik yaitu keyword pemilu 2024 disini bahkan ada yang cukup mengejutkan yaitu pesan dari SBY SBY peringatkan jika pemilu di tahun 2024 ini terjadi menang dengan satu putaran siap-siap negeri kita ini akan terjadi caos karena kemenangan tersebut syarat dengan kecurangan wow apakah benar demikian ya ya tetapi memang sangat susah sekali ya untuk membuktikan kecurangan benar apa kata Pak Mahfud pada waktu lalu ya ketika selisihnya misal 5 juta yang diragukan keabsahan suara tetapi kalau kita hanya membuktikan ya mungkin 1 juta suara disitu juga Pilpres tetap berjalan dan dimenangkan oleh memiliki suara yang paling banyak kurang lebih seperti itu jadi sangat susah sekali kalau kita tidak bisa membuktikan kecurangan tersebut dan membuktikan kecurangan disitu juga sangat sangat susah sekali nah saya juga penasaran seperti apa sih ucapan dari Pak Susilo Abang Yudhoyon disini satu putaran berarti itu curang ditambahkan lagi kalau Pilpres kalau Pilpresnya curang kita tidak akan menerima dan negara siap-siap keos situasi ini tidak terjadi di 4 pemilu sebelumnya karenanya melalui mimbar ini saya ingin menyampaikan pandangan saya pandangan dari seorang yang tidak pernah absen dalam 20 tahun pemilu di era reformasi dan demokratisasi entah disini video tahun berapa dan kapan saya juga tidak tahu ya jelas kayaknya sih ya sebelum menjadi koalisi dari Indonesia Maju sebelum bergabung mendukung Pak Prabowo Subianto ya kemungkinan bisa jadi juga nah dari sini bahkan ya disinilah dengan keyword pemilu 2024 Bismillah mau melakukan kecurangan seperti 2019 jangan ngimpi jangan curang ya seperti itulah disini ada cuitan malam ini jam 18.30 suara Anis Baswedan 13 juta sedangkan di jam 19.30 suara Anis turun ke angka 9 juta terima kasih KPU dan Bawaslu gak sia-sia insentif ditambah oleh Pak Joko ya memang disini fenomena fenomena pilpres ya memang seperti ini selalu ada fenomena fenomena yang lainnya kalau menurut saya pada pemilu 2014 ya seperti itu 2019 tetapi ya kalau memang ada kecurangan dilaporkan ke Bawaslu dan digugat ke MK ya seperti itu memang jalurnya kita tunggu sajalah besok hasil dari rekapitulasi KPU lah dan semoga saja memang disini pemilu kali ini berjalan dengan transparan jujur dan juga adil karena menurut saya presiden pada 2024 menurut saya tantangannya juga sudah berbeda ya dengan presiden-presiden sebelumnya apalagi juga saat ini Indonesia ya hampir 280 juta jiwa dan saat ini sedang banyak krisis ya karena ada peperangan Ukraina dan Rusia dan bahkan ditambah dengan Israel dan Palestine jadi tantangan ke depan disini sungguh sungguh luar biasa ya dan siapapun presidennya semoga saja janji-janji kampanyenya dan juga program-program pada saat berkampanye semoga saja segera terrealisasi dan semoga saja bisa diwujudkan dan langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat menurut saya itu yang paling penting untuk saat ini apapun itu untuk Pilpres 2024 semoga saja berjalan dengan semoga saja berjalan dengan transparan jujur dan juga adil selamat menikmati